Pemirsa jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 mendatang. Daya beli masyarakat terhadap komoditas cabai semakin meningkat. Peningkatan ini dipengaruhi dengan kondisi harga cabai yang mulai turun. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa berita JekTV juga dapat diakses melalui YouTube resmi JekTV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi JekTV. Akhir kata saya Lina Liska pamit undur diri. Sampai jumpa JekTV Inspirasi Kito. Harga cabai merah dan rawit di pasar tradisional sengeti Moro Jambi mulai mengalami penurunan. Semula dari harga Rp45.000 per kilo turun menjadi Rp35.000 per kilogram. Turunnya harga cabai telah berlangsung sejak dua hari yang lalu dengan kondisi stok yang mencukupi. Turunnya harga cabai disambut baik oleh para penjual dan konsumen. Salah seorang penjual cabai, Susi, mengatakan untuk daya beli masyarakat terhadap komoditas cabai mengalami peningkatan. Jelang perayaan Natal dan pergantian tahun. Biasanya hanya mampu menghabiskan 40 kilo. Namun sekarang dapat terjual hingga 60 kilogram cabai dalam satu hari. Hari ini kayaknya turun tapi gak tahu ke dua hari ke depan. Untuk hari ini berapa? Kalau hari ini kisah Rp35.000 sampai Rp40.000. Cabai apa itu? Cabai merah sama cabai rawit. Ada di belakang ya? Sebelumnya? Sebelumnya dari harga Rp40.000, Rp45.000. Kalau untuk bawang? Kalau untuk bawang lumayan mahal. Masih harga berapa? Masih harga Rp35.000. Ada naikkan Rp1.000? Iya, ada kenaikan. Banyak kenaikan kalau bawang merah, bawang, putih. Sama Rp35.000? Iya. Kenapa? Stok atau gimana? Kurang tahu. Mungkin faktor cuaca mungkin barang ke payah. Faktor transportasi berarti? Iya, transportasi. Kalau untuk cabai ini? Kalau untuk cabai kayaknya lumayan cukup. Dari mana? Murah-murah terus. Dari mana ya? Sebelum hari turun gak tahu kalau dari mana. Yang pasnya kita ngambil langsung dari tukat. Angsor dua. Kalau untuk bawang? Kalau untuk kamu sama, kamu langsung dari pasal ya. Sementara itu, untuk komoditas bawang merah dan bawang putih mengalami kenaikan. Untuk masing-masing dua komoditas tersebut, saat ini dijual Rp35.000, dari sebelumnya Rp34.000. Terjadinya peningkatan harga diduga lambatnya pengiriman dari Pulau Jawa, sehingga ketersediaan bawang menipis. Nopia Putri Sanjaya, JAK TV, melaporkan. Terjadinya peningkatan harga diduga yang dikendamu. Terjadinya peningkatan harga diduga yang dikendamu. Terjadinya peningkatan harga tidak dikendamu.